Apa kabar semuanya kawan-kawan maaf sebelumnya kemarin gue ada upload video tanpa saya menceritakan Alur ceritanya karena saya lagi nggak enak badan tapi dikarenakan kawan-kawan semua mau lanjutan episode 114 nya Mau nggak mau saya harus upload agar tidak mengecewakan kalian karena tanpa dukungan kalian semua channel ini Seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan dan jangan lupa aktifin loncengnya dan ikutin terus channel ini Karena channel ini masih banyak banget video si Singji seru lainnya cuman dikarenakan HP tidak mendukung Jadi saya upload satu-satu saja karena saya harus mencatat ceritanya terlebih dahulu Beda dengan kawan-kawan sekalian yang memiliki HP yang keren dan RAM yang besar HP saya hanya Oppo Joy Neo 7 maaf Oppo Neo 7 maksudnya Jaringan R Plus dikarenakan dukungan dan support kalianlah membuat HP semangat saya membarah Tanpa melihat kekurangan HP saya Terima kasih kawan-kawan semua dari Sabang sampai Maroke atas dukungannya Dari episode 113 kemarin yang udah kalian tonton Gotama dan Dewa Guan Yin serta Dewa lainnya sudah bersiap Menunggu keempat Raja Asura datang dan akhirnya pasukan Asura telah sampai di Kerajaan Langit Maaf gambarnya sedikit buram makanya di episode ini saya harus berbicara untuk menceritakan semua alur ceritanya Jikalau ada kesalahan tolong dimaafin karena tenggorokan saya lagi sakit Tapi bukan karena Corona ya kawan-kawan kita lanjut lagi kawan-kawan Akhirnya pertarungan terjadi antara pasukan Asura dan pasukan Istana Langit pada saat itu Kondisi di medan pertempuran sangatlah sengit sekali Pasukan Raja Langit meneriaki bunuh panah mereka semua Tetapi pasukan Asura tidak mau kalah Tenjin kepala kalian adalah milikku kata prajurit Asura yang kejam Bunuh mereka semua lalu dibalas oleh pasukan langit Asura kalian akan mati Lalu di tempat Gotama dan Dewa Guan Yin juga sedang bertarung Melawan pasukan Asura jangan lemah ataupun jangan lengah Kekuatan dan kemauan pasukan Asura terkadang mengejutkan Tampaknya kau akan bebas Apakah kau ingin aku bergerak di setiap daerah pertempuran kata Gotama Dewa Guan Yin menjawab Hanya kau yang dapat melakukannya Baiklah kata Gotama jagalah garis depan Dan berhati-hatilah dengan lohu Kekuatannya tidak berada di bawaku Maksud ucapan Gotama kawan-kawan Kekuatan Asura itu di atas rata-rata Kekuatan para dewa Dan saat itu pun Gotama pun pergi Dengan berubah wujud menjadi burung elang Tidak lama Gotama pergi Pasukan Asura menyerang dewa Guan Yin Tapi semua itu bisa di atas si Guan Yin dengan sangat mudah Lalu mengeluarkan seribu tangan budak emasnya Pergilah kata Guan Yin Lalu datanglah Raja Asura lohu Dan berkata Aku cukup yakin kau adalah dewa yang setara Kuatnya dengan Gotama di istana langit Sungguh menyenangkan Dan Raja Asura pun melompat dari burungnya Cuman tanpa disengaja Raja Asura terpleset Karena dewa Guan Yin lagi makan pisang Lupa buang kulitnya Kau akan mati di tanganku kata Raja Asura Yang kesal sama Guan Yin Gara-gara terpleset tadi Apakah kau lohu tanya Guan Yin Lalu kita pindah ke cerita di pertarungan langit Sedang dipanahi secara brutal Tetapi prajurit masih mampu bertahan Sebab dewa Erlang baru saja datang menghanjar pasukan Asura Yang memana prajurit langit Prajurit berkata Kita beruntung bertarung bersama para dewa Ayo semangat Dan dewa Erlang pun pergi dan bertemu Raja Yuan Yang memakai kostum seperti jagung Lalu dia berkata Mata tiga Anjing penjaga yang tidak pernah mati Aku sangat senang katanya Yang terakhir dimakan jelas merupakan yang terbaik Lalu tiba-tiba datanglah dewa Guan Mu Tien Makanlah ini katanya Prajurit Asura Biarkan aku meledakannya Lalu terjadilah sebuah ledakan Yang membuat pasukan Asura berhamburan Lalu si kakek tua ini adalah Chien Gu Tien Berkata Asura ada di sini Jangan lewatkan satu pun dari mereka Potong mereka semuanya Terlihat tua Tapi sangat kuat Seperti kakek si Giono Lalu dia bicara Biaya perang ini tidaklah kecil Harganya pasti mahal Lalu ada si kucing di dalam istana Yang diam-diam mencuri ikan Upsalah bro Sorry Maksudnya mencuri informasi Untuk disampaikan ke Raja Kegelapan Meo Lalu dia berubah menjadi Maaf Bercanda lagi Yang benar ini bro Lalu dia berkata Aku kembali membawa informasi Yang kita terima Sejauh ini adalah benar Keempat Raja Asura Bersama-sama menyerang istana langit Istana langit saat ini juga kosong Seluruh pasukan sedang berperang Di berbagai tempat Lalu Raja Kegelapan Yang dulu pernah menguasai istana langit Itu berkata Kosong Benarkah Musuh Abadi saya Para Dewa di langit Sedang dalam kesulitan saat ini Tetapi bagaimana Situasi pertempuran Pasukan Asura sedang dihadang saat ini Dan kedua belah pihak sedang bertarung Kata Prajurit Kegelapan Dan Prajurit Kegelapan Meminta Raja Kegelapan Juga ikut menyerang Atau menggempur istana langit Karena punya kesempatan yang sangat langkah Ditambah lagi pasukan Asura juga menggempur istana langit Kita harus hati-hati Bisa-bisa mereka malah menyerang kita Kata Raja Kegelapan Lalu dia menjawab lagi Apakah kita hanya duduk dan menonton video bocah sukses saja Terus kata Raja Kegelapan Ini memang sebuah peluang bagus Kita harus memahami dengan baik Para Dewa Surga Tidaklah lemah Membunuh mereka secara tiba-tiba adalah Satu-satunya keuntungan Yang jelas Lalu salah satu Prajurit Kegelapan menjawab Hmm itu benar Kaisar Kita datang pada saat yang tepat Dan mereka pun berancana juga akan menyerang istana Tanah Langit saat ini Karena mereka pikir Mereka punya kesempatan besar Untuk melawan pasukan Raja Langit Lalu kita dialihkan lagi ke cerita Dimana Dewa Guan Yin sedang bertarung melawan lohu Raja Asura Apa salah satu Dewa terkuat dunia Langit hanya bisa menghindar Lalu Guan Yin menjawab Aku sedang tidak terburu-buru Apakah kau sedang tergesa-gesa Raja Gila semua penunggang nagamu Sudah pergi Kata Dewa Guan Yin Lalu Raja Asura Dia tetap terus menyerang Guan Yin Percuma saja bagimu Untuk menghindar Akan semakin kecil Dan Raja Asura pun terus menyerang Dan pada saat pukulan Raja Asura Hampir mengenai Guan Yin Lalu Guan Yin mengeluarkan jurus andalannya Yaitu tangan seribu Lalu Guan Yin berkata Raja Gila Pisaumu hanya dapat memotong dalam Menghadapi jurus ribuku Itu tidak akan terlalu berguna Aku bisa menahannya Lalu Raja Asura pun menjawab Jurus ribu tanganmu memang hebat Lalu Raja Asura menjawab Bisakah kau melawanku dengan kekuatanku yang satu ini Baiklah Lihatlah ini Kita lihat Apakah kau bisa menahannya Tangan seribu milik Guan Yin Mulai terbelah Sedikit demi sedikit Dan tidak disangka-sangka Dewa kuno pun ikut campur Saat pertarungan Raja Asura melawan Guan Yin Mereka pun kaget Lalu Dewa Guan Yin berkata Ini adalah Lalu dia berkata Raja Asura Mengapa kau terlihat tidak nyaman dengan hidupmu Bawa kembali orang-orangmu Bertarunglah Denganmu hanya merusak tanganku Dia adalah Dewa kuno Ling Bao Tianjun Dialah Dewa yang menciptakan Asura Dan sumbernya Bersambung Tunggu chapter selanjutnya Kawan-kawan Sampai jumpa lagi Dan terima kasih Terima kasih